Halo Gadgeteers, balik lagi bersama saya Arya dan ini adalah Samsung S20 FE Snapdragon HP sehari-hari saya setelah 3 tahun Ya, umur 3 tahun buat barang pribadi itu biasanya udah mulai masuk fase-fase siap diganti contohnya kayak mobil deh mobil jalan makin 3 tahun biasanya udah mulai uji emisi terus kaki-kakinya juga udah gak enak lagi ya harus ganti ban, ganti shock breaker ya pilihannya antara bolak-balik servis atau mulai cari yang baru lagi nah ini sama sih kayak HP gitu ya apalagi HP itu kan barang yang hampir 7x24 jam ada di tangan kita kan hampir selalu always on di kehidupan kita sekarang dan HP itu kalau dipakai 3 tahun atau miss biasanya ya udah mulai banyak keluhannya bisa storage-nya yang udah bolak-balik minta dibersihin lah baterai yang bolak-balik minta di cas setiap hari terus performanya juga udah gak sekerja dulu lagi atau mungkin update OS-nya juga udah mandek dan 1-2 hal tadi tuh pelan-pelan mulai saya rasain nih di Samsung S20 FE Snapdragon HP yang ini saya pakai dari zaman pandemi sampai sekarang udah keluar S24 FE yang beda 3 generasi mungkin kalian juga udah sampai bosan ya nanyain di kolom komentar bang masih betah pakai HP ini dipakai di 2024 S20 FE Snapdragon ini yakin masih enak dipakai yuk kita bahas ya terlepas dari fitur dan speknya yang udah gak fresh lagi kamera di HP ini tuh masih jadi favorit buat saya pribadi disini kita udah dapet formasi kamera yang full team ya dan hampir semuanya tuh kepake gak ada lensa atau kamera yang gimmick lagi kita dapet kamera utama ultrawide dan juga lensa telit 3x zoom sebenernya kalau kita ngeliat resolusinya yang cuma 12MP ini emang terlalu kecil ya apalagi kalau dibandingin sama kamera HP zaman now yang mainnya 50MP 108MP bahkan ada yang sampai 200MP tapi percaya deh ini kameranya udah level flagship yang memang hasilnya tuh masih menjadi salah satu yang terbaik di harga segini karakter warnanya sendiri cukup kalem ya gak banyak gimmick warna gonjreng tapi detail dan dynamic range-nya masih salah satu yang terbaik gak kalah tajem lah sama HP-HP lain kalau cuma buat dipost di Instagram feed atau stories mungkin kalau disaringin sama Samsung seri A yang terbaru kayak A55 S20 FE ini agak kalah soal warna tuningan warna HP-HP terbaru sekarang emang udah ngeringer sedap ya gak perlu edit-edit lagi udah siap diposting ya kalau mau nge-boost HDR dan warnanya biasanya disini saya ngandelin kamera modingan kayak Gcam ini perlu waktu sih lumayan lama buat temuin Gcam yang pas buat S20 FE ini karena ya sebelumnya saya pake Gcam warnanya tuh masih lebih mendingan pake kamera bawaan dan akhirnya dapet juga nih versi Gcam yang tuningan warna dan detailnya lebih oke meski ya ini cuma buat kamera utamanya doang sih ya kalau disering pake kamera utama Gcam ini ngebantu banget buat naikin kualitas foto tapi kalau buat lensa-lensa lain kayak ultrawide dan tele tiga kali zoomnya porsi kamera bawaan aja udah lebih dari cukup lensa tele tiga kalinya masih salah satu yang terbaik ya buat foto-foto di jalanan keliatannya lebih dramatis aja gitu kalau diambil dengan jarak yang sedekat ini tapi yang agak nanggung disini sih lensa tele tiga kalinya itu gak bisa dipake di mode portrait ya dan kalau cahayanya gak proper lensa tele ini tuh seringnya ke bypass ya sama kamera utama jadi foto tiga kali zoom kayak gini hasilnya malah agak pecah nah kalau dipake buat foto-foto malem sebenernya jempretan S20 FE ini masih bisa dibilang lumayan lah ya ini udah cukup bersih dari noise terus detail dan warnanya juga masih sangat-sangat maripurna tapi sekali lagi ini wajib banget pake night mode-nya untuk prosesinya yang agak PR sih di night mode ini bisa 4-5 detik sendiri dari mencet tombol shutter sampai fotonya jadi tapi ya it's okay lah kalau ngeliat hasilnya yang gak zonk untuk HP keluaran 3 tahun lalu saya cuma kurang suka aja sih sama kamera depannya karena disini tone mukanya tuh agak rada-rada ya dari awal pake sampe sekarang ini masih belum tombat juga terang banget enggak malah muka tuh kayak habis dipoles dan jauh dari warna aslinya nah ini nih yang saya suka dari Samsung S20 FE Snapdragon kamera videonya containable banget karena depan dan belakang ini udah bisa sama-sama rekam 4K 60fps ya salah satu fitur yang masih sangat-sangat mahal ya dan kayaknya masih jarang deh ada di HP-HP kelas tengah sekarang ya mungkin HP kelas tengah sekarang udah bisa rekam 4K 60fps di belakang tapi kalau pindah ke kamera depan itu biasanya antara Full HD atau bentuk-bentuk di 4K 30fps gak bisa yang sama-sama 4K 60fps kayak HP ini dan namanya HP Samsung ya kita juga bisa fleksibel pindah-pindah antar lensa kayak cuma memang kalau pindah dari depan ke belakang itu ada yang kepotong suara saya ini seharusnya ada nih daerah Ancol itu ada gondola pada jalan di atas sana ya ini 4K 60fps dan masih sangat-sangat stabil kalau dipakai sambil jalan cuma kalau dari awal pilih 4K 60fps ini gak bisa pindah ke UltraWide ya jadi harus pakai resolusi dan framerate yang sama oke let's backlight oke sekarang saya mau pindah ke yang mode 4K 30fps nah ini kalau dipindah ke 4K 30fps bisa lebih fleksibel ya ini bisa pindah ke kamera belakang terus pindah ke UltraWide dan bisa juga pindah ke lensa Tele-nya cuma kalau untuk lensa Tele ini agak goyang ya kalau dipakai sambil jalan bagian yang saya kurang suka sebenarnya kameran depannya S20fps ya warnanya tuh kayak gimana gitu tapi kalau untuk kalau untuk perusahaan resolusi frame rate ya masih OP lah untuk sekarang oh iya satu hal menarik lagi nih ini kameranya S20fps Snapdragon jadi kalau kita masuk ke mode Pro dan di bagian kamera videonya kita bisa nemuin opsi yang mana kita bisa pakai mic eksternal untuk merekam suara yang lemis bagus jadi misalnya kita nggak terlalu serak nih sama hasil dari mic internal HP-nya yaudah kita bisa pasang mic eksternal baik itu lewat USB atau bisa pakai wireless lewat Bluetooth yang mana kalau kita pakai buat konten yang lebih proper ini tentu hasil audinya bakalan lebih oke ya dengan performa kamera HP yang sebenarnya masih OP bahkan untuk kemaikan sekarang ini satu hal yang jadi ganjalan saya di HP ini sebenarnya lebih ke internal storage-nya jadi waktu itu saya beli yang varian paling kecil 128GB yang saya pikir ya masih cukup lah untuk kemaikan 2-3 tahun tapi ternyata ini udah dipakai 3 tahun limit banget pak ini udah balik-balik saya bersihin saya pilih-pilih lagi foto videonya terus saya backup di cloud storage juga tapi seenggaknya disini masih ada slot microSD alhamdulillah ya jadi kita bisa minimal non-backup lah foto dan video tadi ke microSD yang mana ini bisa sampai 1 terampet jadi internal storage-nya itu biar fokus simpan aplikasi sama game untuk foto dan video biar disimpan di memori eksternalnya nah kalau performanya gimana nih dipakai 3 tahun apakah mesinnya setepu itu yang btw ini saya pake Samsung S20 FE yang varian Snapdragon ya karena sebelumnya kan ada yang varian Exynos dan mungkin ini jenis satu-satunya Samsung seri FE yang punya chipset tenaga ya karena setelah generasi S20 FE ini lanjut ke S21 S23 FE sampai S24 FE itu Samsung konsisten pake chipset Exynos dan Exynos lagi nah di S20 FE Snapdragon ini juga dapet mesin yang sebenernya cukup OP di gelasnya ya yaitu Snapdragon 865 yang sering jadi langganannya HP-HP flagship di jamannya ya kalau ngomongin soal performa mah Snapdragon 865 ini gak usah ditanya performanya tuh set-set tapi juga efisien dayanya tuh bagus banget ini saya pake buat ngerender video di CapCut ya durasi 1 menit dengan resolusi 4K saya ngedit pake 3 layar itu masih di bawah 1 menit ya itu kan yang masih cukup kercep lah terus kalau buat gaming gimana nih sebenernya sehari-hari saya udah jarang banget ya main game di HP ini ya pertama karena tadi tuh storage-nya udah mulai tipis jadi ya udah gak bisa nampung beberapa game yang sekarang rata-rata tuh ukurannya udah pada gede-gede banget udah gede-gedean lah satuannya palingan saya masih nge-keep game Mobile Legends ya karena ya kadang masih ada temen yang suka ngajak push rank oke lah kalau untuk Mobile Legends disini juga masih lumayan aman ya stabilnya dapet dan kalau kita ngeliat opsi rata kanannya sebenernya udah kebuka semua grafisnya ultra terus frame rate-nya juga ultra cuma lagi-lagi pas saya cek ya untuk frame rate-nya ternyata dia cuma di-keep di 60 fps doang gitu padahal ya seharusnya tuh bisa dijaga di 120 fps atau ya seratusan fps lah bisa tunggu situ ini udah saya nyalain game booster udah saya nyalain alternate game performance ya supaya gak nge-limit performa di HP-HP Samsung tapi tetep aja disini lagi-lagi cuma mentok di 60 fps ya mungkin memang sama sistem tuh sengaja di-limit ya supaya bisa ngejar kestabilan dan HP-nya tuh gak cepet tanas karena jujur bahkan gak dipake main game pun ini HP tuh relatif cepet anget gitu kayak misalnya dipake buat buka Instagram atau TikTok aja ya kalau screen time-nya tuh lumayan lama ini tuh angetnya udah lumayan berasa sih terus kalau untuk response layer tentunya disini sebenernya ya biasa aja sih hitungannya normal untuk HP-HP sekelasnya ini dapet 200an hertz kalau saya kayak point-point setting rate-nya dan angka segini sih sebenernya udah cukup oke ya kalau kita pake main game yang butuh banyak kontrol yang harus di-tap ya salah satunya buat dipake pusing mobile legend jadi ya buat nge-tap-tap skill bolak-balik masih aman banget lah tapi beda nih dengan game mobile legend pas saya coba main game balap re-classing tingga disini tuh masih full optimized animasinya bisa dapet yang alus banget ya up to 120 fps bahkan disini kita gak perlu setup apa-apa karena dari awal itu udah auto jalan di frame rate yang tinggi ya cocok sih game balap jalan di ratusan fps kayak gini smoothnya dapet pas lagi diajak gas pol sampe ngedrift di tikungan coba ya biasanya kalau kita main di ratusan fps kayak gini setengah jam main aja itu tuh angetnya mulai berasa ya dan baterainya juga udah mulai bocor halus nah ngomong soal baterai bocor halus selain karena pemakaian 3 tahun yang emang udah waktunya baterainya pensiun ya layarnya emang tipikal yang ngabisin baterai lumayan parah sih ini pake super amoled yang memang harusnya hemat daya cuma yang perlu saya tenggesin disini refresh rate nya sih jadi refresh rate up ini tuh 120 hertz yang sayangnya ini tuh gak adaptif jadi kalau lagi gabut layarnya dia tuh gak auto turun ke 60 atau 30 hertz tapi bakal manteng terus di 120 hertz kalau emang dinyalain artinya pas dipake buat nonton atau main game yang sebenernya gak support refresh rate tinggi layarnya ya bakal tetep manteng di 120 hertz yang ujung-ujungnya bikin baterai turun lumayan deres jadi ya pada akhirnya bakal saya balikin lagi nih ke standar 60 hertz demi baterai yang bisa awet setengah harian ya bisa dapet setengah harian aja sebenernya udah bagus banget sih buat hp yang umurnya udah 3 tahunan dan baterainya udah mulai bocor halus juga dan secara kapasitas sebenernya ya awalnya kan gak gede-gede banget ya 4500 mAh ini saya pake aja sehari sekali ngecas paling cuma dapet screen on time sekitar 2-3 jam udah jarang lah bisa dapet 4 jam atau lebih jadi ya udah gak seperform yang dulu lagi yang agak nge-reportasi kalau harus bawa hp ini ke lapangan di tempat yang susah nyari tolokan wah ini mah wajib banget harus bawa powerbank buat jaga-jaga karena pada kejadian ya sisa baterai hp saya tuh 5% terus saya nyalain mode hemat daya itu tuh gak ngebantu banyak gitu ya malah sekitar 2 menit tau-tau hpnya udah mati gitu ya alias udah bener-bener abis baterainya terus kalau ngomongin soal charger S20 FE yang saya beli 3 tahun ini sebenernya waktu itu dapet charger juga ya yang 15V cuma karena gak kenceng-kenceng banget akhirnya saya gak sempet pake lama sih dan tau-tau gak tau keteri wall sendiri kemana gitu yaudah saya beli yang charger yang emang udah standar buat fast charging ya yang 25W tapi waktu itu saya beli yang bukan Samsung gitu yang beli yang third party itu juga udah bisa kok yang penting sama-sama pake protokol USB Power Delivery atau USB PD dan udah pake yang PPS jadi kalau pake protokol yang sama itu fungsi fast chargingnya bisa nyala kalau pengen liat nyala apa enggaknya bisa kita liat sih di layar pas lagi ngecas itu bakalan muncul ring warna biru nah salah satu fitur mewah yang ada di S20 FE Snapdragon ini dan ini bikin saya mikir buat gak beli Samsung seri A terbaru sekalipun ya karena gak ada fiturnya ya HP ini masih punya fitur wireless charging sebenernya saya jarang juga sih pake wireless charging karena yang pertama dia gak lebih cepet ya daripada ngecas kabel itu itu tuh lama banget karena cuma jalan maksimal itu di 15W doang gak bisa lebih dari itu udah gitu kalau kita ngecas wireless biasanya bodi belakangnya itu lumayan cepet panas ya takut lah baterinya bisa makin turun performanya karena sering kepanasan di bagian belakang sini tapi pernah nih kejadian yang bikin saya mikir fitur wireless charging ini rasanya penting juga yaitu pas HP-nya kemasukan air jadi waktu itu gak sengaja HP saya kecembur kolam renang airnya masuk ya ke port-portnya ya sebenernya aman-aman aja karena toh HP ini kan juga udah punya sertifikasi IP68 mau dicemburin kolam renang mau dilelepin insya Allah masih aman ya selama tekanan dan durasinya masih sesuai dengan aturan gitu tapi ya namanya udah kemasukan air terus kita harus ngecas HP pas kondisi lagi lombet disini pasti bakal dilarang kita ngecas pakai kabel karena ya di dalamnya masih lembab ya ingatnya gak boleh ada arus listrik yang masuk disini nah di kondisi itulah wireless charging jadi kepake banget terus S20 FE ini juga punya fitur reverse wireless charging artinya dia bisa ngasih daya ke perangkat-perangkat yang emang juga support wireless charging selain wireless charging Samsung Dex juga jadi fitur mewah yang masih sering saya pakai di HP ini ada monitor nganggur S20 FE ini bisa jadi PC tidak ada akan buat kerjain tugas-tugas yang ada di HP ke layar yang lebih lebar tinggal modalin USB Type-C yang support display out menu-menu yang UI disini bisa langsung auto jadi desktop dan bisa ngebuka banyak Windows sekaligus entah ini pengaruh karena udah dipakai selama 3 tahun atau karena hal lain bagian yang lumayan ngeras emosi di HP ini sih pas kita pakai buat download dan install aplikasi di Google Play Store gak tau kenapa ya kalau kita download aplikasi itu mau pakai sinyal Wi-Fi sinyal seluler itu hampir selalu lelet banget bahkan saking leletnya itu saya sempat sandingin ya sama Samsung A55 dengan koneksi Wi-Fi yang sama aplikasinya sama ukurannya juga sama persis tapi A55 itu selalu dan selalu lebih cepat kelar duluan bahkan di S20 FE ini tuh kayak muter-muter gitu ya kayak link-link gitu mungkin kalau kata Genzy ini kena jam koma kali ya jadi gak cuma manusia doang nih yang karena sakit overwhelmnya sama kesimukan sama kerjaan yang banyak setiap hari jadi ya anda gak fokus terus linglung ya HP juga bisa kejadian ya nih karena udah dipakai bertahun-tahun gitu ya terus hampir setiap hari nyala banyak ngerjain banyak tunggas disini ya pada akhirnya dia sebenernya jam koma juga kayak penggunanya kalau GPS-nya emang rada-rada sih apa ini dari awal pake ya saya udah mulai ngeluh juga sama performa GPS-nya yang sebenernya ngunci GPS-nya tuh gak cepet-cepet banget terus akurasinya juga masih kurang dan saking penasaran saya juga sempat ngebandingin ya GPS testnya sama Samsung A55 mungkin kalau dari segi ngunci GPS masih mirip-mirip lah paling selisih 1-2 detik doang tapi kalau udah ngomongin soal akurasi Samsung A55 ini jauh lebih baik nah terakhir mungkin yang bikin saya mikir-mikir buat cari pengantinnya S20 FE Snapdragon ini lebih ke update OS yang udah gak dapet lagi paling tinggal sisa-sisaan dong ya yaitu security patch itu pun bakal dihabisin di tahun ini tahun depan kayaknya udah gak bakal dapet lagi jadi ya dia mentok nih One UI versi 5.1 alias Android 13 gak dapet Android 14 apalagi 15 dan seterusnya ya secara fitur udah gak bisa ngejar sih dengan hape-hape Samsung keluaran terbaru sekarang yang udah rata-rata pake One UI versi 6 yang mana udah mulai banyak nih fitur-fitur esensialnya kayak bisa gue udah ganti custom lock screen terus ada pengeditan cepat di galeri juga dan kalaupun main widget juga sekarang udah lagi personalis ya yang mana di hape ini udah gak bisa oke jadi kesimpulannya Samsung S20 FE Snapdragon ini masih enak gak sih dipake di 224 jawaban saya sih jujur ini hape masih enak selama gak nuntut banyak hal kayak misalnya nuntut jaminan update OS kedepannya karena ya hape ini mentok di Android 13 doang udah gak dapet update OS lagi untuk kamera ini hape masih OP banget ya terutama buat dipake nonton video ini ini bisa rekam video 4K 60fps yang gak cuma di kamera belakang tapi juga bisa di kamera depan mungkin minusnya di hape ini lebih ke baterainya yang gak badak-badak banget dan bodinya yang juga cepat anget gitu jadi kalau anda bisa kompromis sama dua hal tadi ya sebenernya S20 FE ini masih lumayan oke kok dan bisa jadi alat content yang powerful setengahnya sampai saat ini oke terima kasih di nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya terutama buat anda yang masih penasaran kira-kira pake Samsung S20 FE Snapdragon di tahun 2024 masih enak atau mending skip aja ya disinilah saya Arya di belakang kamera datama sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati